bisnis besar dan bisnis kecil ternyata sama ya saya juga baru menyadari ternyata bisnis kecil butuh revenue bisnis gede juga butuh revenue bisnis kecil itu ada costnya bisnis gede juga ada costnya bisnis kecil butuh profit bisnis gede juga butuh profit keren Pak Budi, keren keren Pak Budi, ini kira kalau untuk teman-teman UKM ini gini Pak Pak Budi kan basicnya ini dari direktur Coca-Cola dari Shell kemudian dari SGM, Sarihusada apakah hal ini relevan juga buat teman-teman yang masih kecil yang masih baru memulai Pak Budi oh sangat relevan malahan bagi saya intinya kan bisnis itu mau mikro, mau kecil mau seribu triliun prinsip dasarnya sama sama, gak ada bedanya kalau kita cerita profit misalnya ya karena bisnis itu harus ada profit kalau bisnis Anda tidak suka profit Anda bisnis lalu saya gak perlu profit buka yayasan aja gak usah buka bisnis salah satu salah satu tentunya kriteria dari bisnis yang bagus adalah harus ada profit ada untung kan bener gak ya betul jadi bisnis kecil bisnis seribu triliun perlu profit atau tidak butuh tetap butuh oke sama untuk mendapatkan profit dari mana datangnya Dodi dari konsumen yang beli Pak dari sales oke dari sales berarti menjadi revenue menjadi income menjadi onset betul oke nah perusahaan yang mikro seperti teman-teman UKM ini ada onset atau tidak harus ada Pak ada perusahaan seribu triliun ada onset atau tidak ada juga ada betul oke nah profit itu datangnya dari onset dikurangi apa cost dikurangi biaya UKM ada biaya gak ada juga Pak perusahaan seribu triliun ada biaya gak ada juga Pak jadi artinya secara yang namanya bisnis itu sama cuma skalanya yang berbeda-beda caranya menangani tentunya ada perbedaan tapi prinsip dasar berbisnis itu sama makanya smart business yang saya buat itu itu kan pengalaman saya di perusahaan-perusahaan besar dulu lalu saya coba buatkan sekuensnya supaya teratur mudah dipelajari oleh teman-teman lalu diskalakan ke skala kecil supaya teman-teman ini bisa belajar secara komprehensif tidak sepotong-sepotong kan itu intinya sebab kalau gak itu kita hanya jualan-jualan jualan terus gitu betul sih jualan itu penting tapi kalau jualan terus emangnya bisa jualan terus tanpa mikirin yang lain tanpa memikirkan yang kita berikan tanpa membangun brand yang ingin dilakukan tanpa mem-review cost biaya efisiensinya tanpa membangun tim tanpa melihat supply kita banyak yang harus dikerjakan kecuali kalau memang mimpi kita hanya cetek kecil tidak perlu belajar tapi kalau mimpi mau sustainable mau profitable mau tumbuh belajarlah bisnis secara utuh jangan sepotong-sepotong oke 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 jadi bisnis besar dan bisnis kecil ternyata sama ya kita juga baru menyadari oke ternyata bisnis kecil butuh revenue bisnis gede juga butuh revenue bisnis kecil itu ada costnya bisnis gede juga ada costnya bisnis kecil ada butuh profit bisnis gede juga butuh profit oke keren Pak Budi keren-keren iya perusahaan besar perusahaan kecil harusnya butuh brand juga kan gitu oke sama sama gak ada gak ada bedanya jadi jadi cuma skalanya aja skalanya saja kita tentunya pikirkan misalnya apakah kita harus membangun brand dari awal atau tidak gitu ya ya harusnya harusnya iya kan gitu siapa bilang kita tidak bisa membangun brand dari awal karena kalau orang bilang wah saya harus membangun brand berarti saya harus ada advertising saya harus ada iklan belum tentu membangun brand itu kan bukan itu aja kan itu betul betul yang mungkin kalau bikin brand misalnya kualitas kita saja konsisten produk kita kualitasnya itu saja sudah membangun brand bener gak sepakat Pak Budi sepakat sepakat betul service kita saja ya baik aja kita berikan ke konsumen kita waktu saya kita jawab whatsapp kita itu betul lalu whatsapp dijawab kita berikan jawaban yang bagus sopan segala macam itu sudah membangun brand sebetulnya bagi saya betul betul sepakat Pak Budi walaupun belum paham brand apa sih yang kita bangun tapi memulai tidak harus sebab ujung-ujungnya pelajaran yang saya dapatkan itu kan selamanya kalau gak kita yang membangun brandnya orang yang akan menciptakan brand untuk kita kan gitu betul 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 sekali Pak Budi kan gitu gak ada bedanya kalau misalnya Mas Dondi lihat ya kan gitu ya kalau saya tidak dengan Mas Dondi Mas Dondi gak tahu siapa saya brand saya apa betul nah jadi saya yang harus menyampaikan memperlihatkan siapa saya sehari-hari supaya Dondi bisa lihat oh Pak Budi ini brandnya ini loh kan gitu kan gitu betul betul kepercayaan membangun kepercayaan saja itu sebetulnya sudah membangun brand kan gitu benar 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 oke makanya dari kecil harusnya sudah mulai membangun nanti kalau soal bagaimana membangun value brandnya dan segala macamnya positioningnya itu kan lain lagi lain lagi jadi ini Pak Budi Isman ini pakar bisnis atau pakar brand Pak? saya itu gak pakar siapa-siapa saya hanya orang yang semuanya tapi bukan berarti saya ahli semuanya karena saya sebagai CEO atau sebagai pimpinan harus memahami semua konsep semua proses dari sebuah bisnis gitu ya selamat menikmati selamat menikmati